Terus Buya, nih kalau misalkan kita kan bencana misalkan kita suami istri nih saya dengan istri Terus setelah selesai, tawafsai selesai nih Buya, terus ada hasrat pengen berhubungan itu boleh nggak sih Buya Baru selesai, ingat nih umroh itu, ingat langkahnya 4 Tadi kan baru selesai, berarti masih satu lagi dong Awas loh, kalau keburu, ke kamar duluan gitu kan, ini bisa nggak terhalur, kan kita belum terhalur tuh Cukur dulu, nggak lama Cukur, kalau nggak saling mencukur juga boleh Boleh, boleh ya Ya, tapi kalau kita mau mencukur, kitanya harus sudah cukur dulu Oh gitu Jadi misalnya nih suami mau mencukur memotong rambut istri Kitanya sudah, boleh cukurnya botak gitu kan, habis, itu yang afdol Ya, boleh juga botum, botak tapi tumbuh, masih ada, cepak lah misalnya gitu, tapi seluruhnya gitu ya Rata gitu, nanti baru kita di kamar, kita pegang tuh rambut istri kita, di ujungnya itu, ambillah kira-kira satu, apa namanya, satu ujung Satu ruas jari Ya, satu ruas jari itu Potong, rata Mulai dari ujung ke ujung set gitu Nah, udah selesai Oh, berarti hanya seujung luas jari saja ya Ya, suaminya kan habis berambut-rambut ya Mandi dulu lah Gatel Gatel-gatel Ya, kena rambut kan jadi gatel Terus Bu, ya, kalau misalkan kita melangsungkan acara khidbah gitu, atau pertunangan meminang, atau menikah gitu, melaksanakan akan nikah Boleh nggak sih, Bu, ya, di sana gitu, di depan khabah gitu, menikahnya gitu kan, pengen tuh punya cita-cita Kayaknya pengen banget ya, tunangan gitu, atau Maksudnya nikah lagi nih Nikah, Bu, ya, Bu, ya, ini mah Ya, boleh, boleh Buat para jomblo, ini mah nanti kalau punya cita-cita ya, nggak Boleh aja A-A juga yang sudah punya anak, nggak boleh lagi Insya Allah Aduh, ada nggak ya Berarti boleh ya, Bu, ya Ya, jadi, begini Pertama, kalau kita bicara hukum syar'i Ya Jika dilaksanakannya ibadah, umroh, atau haji Selesai semua Ya, dan larangan ikhram sudah tidak berlaku lagi Pada dasarnya, ya, boleh Ya, boleh Nah, ini, jadi, kalau kita kembali ke hukum asalnya Kalau ibadah umroh, ibadah haji sudah selesai Dan selesai kita dari ikatan ikhram Berarti kita sudah tahalul, sudah selesai semua Ya, boleh Hukum asalnya boleh Tapi perlu dilihat nih Kedua ya Poin kedua Secara fakta Dan kemungkinan Sejarah fakta dan kemungkinan Ini ya kan Kita suka dengar nih Artis, fulana, gitu kan Katanya menikah di hadapan ka'bah Rasanya kok aneh gitu Karena secara fakta dan kemungkinan Susah dibayangkan ini terjadi Ya Karena dinamika tawaf Yang namanya dinamika tawaf Waktu puteran orang itu Enggak ada berhentinya Pagi, siang, malam Setiap detik itu Terus jalan terus Gak ada sepinya Gimana ceritanya orang itu Mengadakan resepsi Nikah disitu tuh Apa disitu Enggak ada askar Disitu kan ada tentara-tentara Yang menjaga Gitu kan Kalau kemudian Wah ini iring-iringan apa Orang ini Ada pakai sunting disini Misalnya Ya Pakai bedak Apa macam Kalau kira-kira Nikahnya seperti itu Ya rasanya Tidak mungkin lah itu Ya Nanti bisa ditangkap itu Oleh askar Oh bisa ditangkap itu Iya Apalagi misalnya Satu keluarga besar Ya kecuali begini Ini Kak Abah misalnya Ini mundur dulu Ke belakang Jauh lah Misalnya kan Sekitar 10 meter lah Misalnya ya Ya disana Memang ada satu space Space misalnya Ya Cukup untuk 6 orang misalnya Ada mempelai pria dan wanita Ya Ada Wali Satu Ya Ayahnya si mempelai putri misalnya Kemudian ada lagi saksi dua Ya Udah ada saksi Udah ada kedua mempelai Ada maharnya Ada ijab kobul Ada walinya Kan sah tuh Misalnya mereka berlima Berenam saja Bertujuh Kan gak terlalu heboh Misalnya gitu Betul Mereka langsungkan seperti itu Dan gak usah heboh-heboh Ya Hal seperti itu Insya Allah bisa terjadi Bisa terjadi Dan Orang Indonesia ini kan senangnya Ya Dikenal Nanti Di daerahnya Wah ini akad nikahnya Di depan kabah Padahal mah bukan di depan kabah Eh teteh Gak mungkin rasanya gitu ya Depanin banget gitu ya Gak mungkin Paling gak jauh gitu Cuma memang kan Teknik video itu kan Bisa saja diambil dari sini Jadi Kayaknya deket gitu kan Dan Hal yang terakhir Saya Sarankan ya Karena Nikah itu kan ibadah Nikah itu ibadah Kalau ibadah kan Keikhlasan ini penting Syarat utama Mau diterima ibadahnya Ya Kalau memang nikahnya Niatnya sebagai ibadah Jangan pamer Ya Jangan riah Jangan sum'ah Ngapain cari popularitas Ya Yang Yang mengenaskan nih Begini Udah mau diviralkan Seluruh dunia denger Seluruh dunia nonton Eh sebulan kemudian Yang satu selingkuh Apa namanya itu KDRT Masuk pengadilan Subhanallah Makanya udahlah Yang viral-viralan Popularitas itu Tanggalkan lah Kita semua akan mati Kita semua harus ingat Bahwa Kita ini akan berakhir Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Perbaiki hati kita makanya Ya Kita harus ikhlas Ibadah 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 harus ikhlas Dengan ilmunya tentunya ya Masya Allah hari ini kita Mendapatkan ilmu yang banyak banget Baru banget Baru tau banget Buya Masya Allah Terima kasih banyak Atas ilmu yang hari ini disampaikan Buat teman-teman semua Yang pengen tau nih Tata cara beribadah haji Ataupun umroh Bisa ditonton Lebih lengkapnya ya Di channel youtube kita Almahad TV Ada sesi disana Buya menjelaskan tentang Tata cara umroh dan haji Secara lengkap Buya ya Terima kasih banyak Wakil itu udah ngobrol banyak banget Udah ngobrol lama ini Buya Terima kasih banyak atas waktunya Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini Baru kalah Baik Sampai jumpa di episode selanjutnya Di materi-materi selanjutnya Akan kita bahas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di episode selanjutnya